Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pesawat maskapai Garuda yang dicat ulang dengan logo Garuda Pancasila bukan pesawat kepresidenan yang baru. Pesawat itu merupakan pesawat yang disewa Sekretariat Negara untuk keperluan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat. Disewanya pesawat maskapai Garuda itu dengan pertimbangan efisiensi biaya dan waktu. Sebabila menggunakan pesawat kepresidenan jenis Boeing Business Jet atau BBJ, ada keterbatasan jangkauan tempuh dan kapasitas penumpang. Selain itu, jika menggunakan BBJ diperlukan transit hingga tiga kali dan pengisian bahan bakar. Setelah dihitung, menyewa pesawat Garuda lebih efisien dari sisi pembiayaan. Presiden Joko Widodo rencananya akan menghadiri US-ASEAN Summit di Los Angeles, Amerika Serikat pada pertengahan Maret mendatang. Tetapi memang Presiden akan menghadiri ASEAN-US Special Summit di Amerika dan sekaligus Presiden akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika. Apabila menggunakan pesawat kepresidenan yang sekarang, itu harus transit tiga kali berdasarkan pengalaman yang dulu. Dan setiap transit harus mengisi bahan bakar dan dihitung, biayanya akhirnya menjadi lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan pesawat yang selama ini digunakan. Sudah lebih mahal, capek, kemudian yang diangkut juga terbatas, maka diminta oleh Bapak Presiden membuat perbandingan. Bagaimana kalau untuk jarak yang jauh ke Amerika itu menyewa Garuda.